Baru-baru ini pencarian terkait seleb TikTok di Makan Buaya menjadi trending di penelusuran Google. Di mana video ini berawal dari sebuah unggahan salah satu pengguna TikTok dengan akun etrinto547 yang memperlihatkan sebuah video yang menyatakan bahwa ada seorang seleb TikTok di Makan Buaya. Di dalam video tersebut terdapat seorang wanita yang menceburkan dirinya ke dalam sungai. Namun, setelah itu dilanjutkan dengan video seekor buaya yang ditangkap oleh warga dengan keterangan seorang seleb TikTok di Makan Buaya. Sontak unggahan tersebut berhasil menarik perhatian warganet. Video itu pun viral dan mendapat 10.000 lebih komentar dari para pengguna TikTok yang menanyakan kebenaran dari video tersebut. Diketahui bahwa, fakta sesungguhnya adalah video yang beredar tersebut merupakan jandaan semata. Fakta dalam kronologi dibalik video yang beredar tersebut adalah seorang seleb TikTok dengan nama HeyHess dengan 725.000 lebih pengikut. Dimana pada sebuah video yang ia unggah melalui akun TikToknya, Ia meminta orang lain untuk mengedit videonya pada saat itu. Videonya diberi keterangan, Buat kalian yang sering minta aku buat nyebur, Sekarang aku nyebur ya. Ini buat permintaan kalian, Ungkapnya di video itu. Dalam video tersebut, Ia juga menambahkan kepada orang lain untuk mengedit video tersebut. Oleh karena itu, Sebuah akun TikTok yang bernama Adrinto547 langsung beraksi untuk mengedit video tersebut, Dan setelah diedit, Video itu lalu diberi keterangan seorang seleb TikTok dimakan buaya. Sebelumnya, Akun TikTok Hess juga pernah mengunggah sebuah video. Ia meminta agar video yang diunggahnya itu diedit dengan efek jedak-jeduk. Buat kalian yang sering minta aku buat nyebur, Ini karena aku nyebur ya, Ini buat permintaan kalian. Beneran aku nyebur ya, Beneran loh ini aku nyebur. Jangan lupa nanti dieditin ya. Aduh. Bismillah. Sub indo by broth3rmax